Saudi ganti kalender hijriah dengan kalender masehi Pemerintah Arab Saudi mengganti kalender hijriah yang berdasarkan perputaran bulan menjadi kalender gregorian atau perputaran matahari atau masehi Pemberlakuan kalender gregorian atau kalender masehi di Saudi dimulai hari Sabtu, 1 Oktober 2016 Pergantian kalender ini dilakukan sebagai terobosan untuk menyesuaikan waktu dengan para pengimpor minyak dari Arab Saudi Negara penghasil minyak ini sedang dilanda krisis keuangan yang parah sepanjang sejarah negara itu Dengan demikian, Arab Saudi melakukan berbagai cara untuk melakukan penghematan sekaligus pemasukan Kerajaan Arab Saudi memberlakukan kalender hijriah sejak 1932 Kalender hijriah lebih pendek, waktunya 11 hari dibandingkan kalender gregorian yang memiliki 365 hari dalam setahun Sebenarnya, dengan menggunakan kalender hijriah, Arab Saudi dapat menghemat biaya, misalnya gaji pegawai negerinya Karena itu, pergantian kalender ini dipertanyakan para netizen melalui media sosial Pergantian kalender merupakan satu dari rangkaian kebijakan Arab Saudi untuk memangkas biaya demi penghematan Sebelumnya, Raja Salman memerintahkan pemotongan 20% gaji pegawai negeri dan 15% tunjangan bagi anggota Dewan Penasihat Surah Kerajaan Juga, penundaan pemberian bonus kepada pegawai pemerintah Arab Saudi pun menaikkan biaya visa masuk kepada warga asing Ini semua bagian dari reformasi ekonomi yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi setelah produsen minyak terbesar di dunia ini mengalami penurunan pendapatan sejak harga minyak terus melorot sejak 2014 Terima kasih, semoga bermanfaat